Oke selamat pagi sedulur-sedulur, pagi ini kita akan mereview video saja mengenai unit pedil tikus generasi pertama yang saya punya, unit ini sudah bersama saya kurang lebih selama 35 tahun Jadi dulu itu saya dapat waktu saya lulus SD, kemudian dibelikan oleh dapak saya sebagai hadiah lulusan sekolah Kita dulu belinya di Tanah Abang ya, di kios senapan pinggir jalan Kita dulu harganya masih Rp300.000, senapan import second Ini mereknya Elgamo Elgamo Produksi dari Spanyol, Spain Ini mereknya masih tidak ada Tidak kelihatan Ini senapan model spare ya, atau spring Atau kalau istilahnya orang Jawa nyebutnya itu break barrel 35 tahun, dari tahun 1986 sampai tahun sampai sekarang ya, sudah punya daya Kondisinya masih lumayan lah seperti itu, senapan tua Kemudian saya juga menggunakan tele jadul Dulu, ini mereknya Basnel Ini Fix Zoom Ukuran 4x22 Ini saya beli Tahun 1993, waktu awal-awal saya kuliah Detailnya sendiri umurnya sudah 27 tahun Ini sekarang saya Ganti dengan yang lebih modern Biar tidak kelihatan lebih mudah sedikit Sifat tua ini Saya pakai emas, tipenya Fix Zoom juga 3x28 Untuk performa senapan ini Ya nanti kita lihat saja Seperti apa Apakah masih seperti dulu lagi Terutama untuk akurasinya Kemudian powernya juga Seperti apa, saya penasaran Karena Saya belum tahu untuk power senapan tipe model spring seperti ini Mungkin Vs nya diantara 300-600 Vs kali ya Lalu kita lihat Tes akurasi Sama tes Uji kecepatannya Oke dulu Kita lihat lagi Seperti apa Hasilnya Terima kasih Kita coba tes akurasi Pagi ini Untuk unit Berdiri tikus generasi pertama Ini saya Senapan Angin 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 model Fair Spring atau Black Barrel Amr Elgamo dari Spain Di jarak 20 meter Dengan Sasaran Setelah target Ini kita lihat Apakah masih seperti Saat muda dulu Senapannya Apakah sudah Huzur Sesuai Memburun Sudah Huzur Jadi Akurasinya Ngacor Kita lihat saja Dulu Kampung Sanat Kampung Tidak Guna Kampung Dulu Uji Lalu Kampung 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 Tidak Lalu Hai 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 Terima kasih telah menonton 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 ya kenapan model spring-spring perotau baik-baikernya karena udah menggunakan screen import second umur sudah 35 tahun kemudian untuk penyakit yang pertama itu biasanya saat di kokang itu tidak mau nyantol di trigger itu biasanya karena as pernya batang as perang sebagian dalam itu sudah aus jadi nggak bisa leket atau nyangkut di trigger penyakit yang kedua biasanya pernya pernya sudah kertas sudah aus sudah tua itu biasanya patah dan itu harus ganti oke itu aja dulur sedikit review dari saya menaikin tatua penangguran bisa menghibur dan bisa memberikan sedikit ulasan buat para bujik jurur-jurur-jurur jangan lupa subscribe nya terima kasih dan selamat pagi terima kasih selamat menikmati